Pemirsa puluhan pengusaha rental mobil di Jambi mendatangi Polda Jambi dengan membawa tiga orang terduga jaringan penggelapan mobil yang beraksi di Jambi. Puluhan pengusaha rental mobil yang tergabung dalam komunitas Busai Renkar atau BRN Jambi melaporkan kema Polda Jambi dengan membawa tiga orang terduga pelaku penggelapan mobil yang kerap beraksi di Jambi. Tiga terduga pelaku tersebut menggelapkan empat unit mobil rental dengan menyamar sebagai pelanggan Sejumlah mobil yang dikelapkan ini diantaranya digadaikan ke wilayah Bangko Merangin hingga wilayah Mentawak Merangin. Ketua Koordinator Daerah BRN Jambi Hafiz mengatakan pergerakan pelaku terkesan sudah terorganisir, ada yang berperan sebagai pelanggan dan ada yang berperan sebagai penerima mobil yang akan digadaikan. Para pelaku tersebut biasanya dengan berbagai alasan seperti kepentingan keluarga dari beberapa waktu terakhir setidaknya ada 20 unit mobil yang sudah digadaikan. Jauh ini kita baru menduga proses pergerakan mereka ini kayaknya terstruktur, terorganisir. Dari awalnya kan mereka ini rental mobil, disuruh oleh orang yang bersangkutan, suruh rental mobil, terus nanti mobilnya digadaikan. Lebih lanjut para pengusaha rental mobil ini berharap polisi dapat menindaklanjuti modus gadaim mobil rental di Jambi yang sudah sangat meresahkan. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.